Sementara sebagian itu ada yang kita titipkan di tempat yang konservasi. Yang sepuluh ekor, kami bawa gantor BKSDA di Surabaya. Di sebelah itu, rencananya konsultasinya di Surabaya. Kemudian sisanya kita tetap titipkan di sini. Untuk pengamanan dan bisa saya minta kembali papan-papan untuk membaikkan pengamanan. Untuk pengamanan dan bisa saya minta kembali papan-papan untuk membaikkan pengamanan. Saya kira pemilik dua kuartif. Untuk pengembalian ke haditan ini, ini sepertinya agak selu untuk pengembalian. Karena dia kan semenang-anggara, ada masalah papan-papan. Karena kita akan memperbaikkan pengamanan. Tapi kembali papan-papan untuk membaikkan pengamanan. Tapi kembali papan-papan untuk membaikkan pengamanan. Sudah ada BKSDA. Apa yang bisa dilakukan pengembalian? Ini kan sudah dipilah-pilah yang penanggaran. Jadi kalau sudah teridentifikasi mana yang penanggaran, apa nanti yang bukan penanggaran? Ya, nanti rencana seperti itu. Jadi mungkin yang jadi masalahnya di sini adalah ada kemungkinan pemilik memasukkan, Ada yang saya sampaikan dengan Pak Kapolda. Ada yang juga memasukkan dari luar. Tanpa sepengetahuan dan tanpa melakar ke KSDA. Itu dipindahkan. Gimana Pak kondisinya satu? Kondisi satuannya bagus. Karena dia kan tidak boleh terlalu banyak orang. Kalau sekarang kan begitu orang yang berpisah kini, dia santai. Dia santai, dia tenang. Tapi begitu kita dekat banyak, dia akan berpisah. Saat ini kalau izin penanggaran banyak. Ya, saya tidak tahu juga. Tapi yang turun taruh bengkok itu ada di sini. Kebanyakan di Surabaya juga. Ini tipatnya komersil ya Pak? Izin penanggaran ya. Nah ini untuk CV Bintang Terang ini kan awalnya ada sebuah usaha yang yang legal juga. 2012 izinnya mati tapi masih proses. Itu kalau dari kacamata gak? Gini. Jadi kan dia secara izin, dia sudah mati. Jadi izin yang harus dimiliki adalah kalau komersil itu dia izin penanggaran. Kemudian izin edar dalam negeri. Kemudian izin edar luar negeri. Nah yang bersantukan memiliki izin penanggaran dan izin edar luar negeri. Artinya dia bisa mengirim atau mengirim, ya mengirim, menjual atau memasukkan burung dari dua. Ini izin edar luar negeri. Nah, tetapi izin penanggaran itu mati tahun 2015. sementara izin edarnya itu mati bulan September kemarin. Nah, yang penuh tatatan kami sih dia memang kewajiban penanggar kan dia harus lapor. Tiba-tiba sekali administrasi yang mengirimkan berapa satwa yang lahir, yang mati dan sebagainya gitu. Nah, kalau ada yang tadi dia memasukkan yang selama yang tidak dilaporkan ke kita, yang dalam izin itu kan sudah disebut tuh. 640 sekian pada tahun 2010, 19 jenis. Nah, kalau ada dia menambah dari jenis itu atau burungnya jumlahnya ditambah, itu harusnya dia melapor ke kita bahwa ada penambahan, dapatnya dari mana dan seterusnya. Nah, ini yang oleh yang disambutan tidak dilakukan. Jadi, kita memang sedang membina juga untuk administrasinya. Terus, dia sudah melakukan perpanjangan juga izin penanggaran, cuma belum kita proses. Karena memang tadi administrasinya belum di clear. Pak, dari tahun 2010 kan ada selisih. 2015. Sampai 2015 itu, apa di ekspor itu? Terus, gitu. Nah, itu tidak ada, kita tidak punya data apapun, mungkin ada makin dan sebagainya. Kalau usaha ini sendiri sudah lama, Pak? Usaha ini? Dari tahun 2004 ya, 2004-2005. Kalau begitu, pengawasan seperti apa? Pengawasan dari BGASD? Kita pengawasan sih terus jalan, cuma kita juga kan tidak bisa 24 jam di sini. Itu yang kita tidak tahu pada waktu penjaga apa tidak di sini. Nah, biasanya sih setiap rutin kita berkala ada ngecek. Nah, pada waktu ngecek ya kita clear, tapi kan nggak tahu kita naruh. Kalau melihat harga total, kalau usaha komers ini berapa? Waduh, aku nggak. Nggak tahu ya harga-harga burung itu berapa. Karena kan berbeda-beda juga. Ada yang dari liar, ada yang... Biasanya yang punya cincin biasanya lebih. Cincin? Tapi sikit ya rata-rata berapa? Ini. Bayangkan sekitar ini, Masih kan cuma tinggal yang kayak rata-rata, Kalau tidak kita lakukan,